Menurut penjelasan yang udah gue baca sih, ini bahannya Cordura Premium, gak tau bedanya apa ya. Yo guys, balik lagi bareng gue Rian. Jadi di video kali ini gue mau unboxing sekaligus review sebuah paket yang baru saja datang guys. Jadi si paketnya masih anget ya. Tapi tanpa panjang lebar, ini dia paketnya. Tadam. Jadi paketnya ini guys baru datang, baru saja, ini masih anget, tanpa panjang lebar, langsung mau gue buka dulu. Wait, oke. Dan paketnya adalah jeng jeng. Yaitu, ini apa ya. Jadi paketnya itu sebuah waste bag guys, dari brand Geofmax. Ya, brand lokal dari Bandung. Langsung gue buka aja ya. Tipennya ini tipe reverse black, warnanya juga black. Tapi kok yang dipiklannya tuh si ininya, si talinya oranye guys, sedangkan ini hotem ya. Gimana dong ini? Oke, gak apa-apalah. Gue lanjut aja. Jadi barangnya ini waste bag, dari brand Geofmax, brand asal Bandung. Ya, diulang lagi. Brand asal Bandung, langsung aja dimulai dari si bahannya dulu. Bahannya ini, menurut penjelasan yang udah gue baca sih ya, ini bahannya Cordura premium. Gak tau bedanya apa ya, sama Cordura yang biasa. Yang pasti ini lebih, 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 lebih shiny dan agak tebal guys. Gitu. Itu bahannya semua sama sih. Ini Cordura semuanya guys. Talinya ya, bahan tali biasa. Terus si penguncinya juga. Standar. Oke, selanjutnya mari kita bahas penampungannya. Penampungannya guys. Jadi disini ada locknya, dua. Lalu, di depannya ada satu penyimpanan yang cukup gede. Bisa buat nyimpan dompet, HP bisa. Terus, selanjutnya yang utama. Penyimpanan utama di dalamnya ada berapa ya. Kalau cuma ada satu sekat guys. Kelihatan gak ya? Nah, ini ada satu sekat. Terus, ya sudah itu aja guys. Oke. Cuman itu aja. Dan di pinggirnya ada HP ini, kayak buat mengecilkan dan membesarkan ukuran. Ya, kalian tahu lah maksudnya buat apa. Seperti itu, ini kiri kanan. Kalau ada labelnya di pinggir, di belakang gak ada apa-apa lagi guys. Ini cuma seperti itu. Ini kebetulan gue dapatnya pas lagi promo. Gak tahu emang harganya segitu atau emang lagi promo guys. Gitu. Soalnya, ini termasuk waste pack yang lumayan agak under price guys. Di bawah harga yang model lainnya gitu. Makanya gue ambil yang ini. Seperti itu. Kalau boleh jujur sih, gue agak ini ya, agak kecewa dengan si talinya guys. Di fotonya itu warnanya oranye guys. Nanti coba gue tunjukin deh si foto yang di iklannya. Sedangkan ini hitam dengan bercak putih gitu. Sedangkan gue udah ngincar yang itu guys. Yang talinya oranye. Kan Geofmax identik dengan hitam dan oranye ya. Sedangkan kalau kayak gini, ya tampak seperti waste bag biasa. Mungkin cukup sekian dulu lah untuk unboxing dan review waste bag dari brand Geofmax. Untuk kali ini, udah apa ya guys. Kalau nge-review tas mah, ya gitu-gitu aja. Paling jumlah seleting, bahan, fitur apa dah. Fitur mah bukan elektronik ya. Gitu guys. Eh kata jong. Gitu. Nah, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Mangga tulis di kolom komen nanti gue jawab. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Tidak dipungut biaya. Gitu guys. Oke. Thanks for watching and have a nice day. Bye.